klien abang lah untuk meminta bantuan saya ucapkan terima kasih saya lihat buat Bang Kamarudin Semenjuntak kemudian Bang Niko Kili-Kili kemudian beberapa lawyer yang saya sebutkan namanya terima kasih luar biasa sekali ya karena menurut saya saya itu mengatakan bahwa benarnya orang yang sepemikiran dan sejalan dengan saya itu adalah orang baik karena saya juga ingin berbuat baik dan saya tidak ada aneh-aneh tidak ada yang macam-macam disini semua logika analogi hukum yang kita narasikan disini semua berdasar dan sebenarnya fakta kalau bicara tentang fakta memang orang buta kemudian bicara donasi memang yang didonasi ini langsung bukan donasi dari yayasan tidak ada yang menyatakan yang mengumpulkan dana itu adalah yayasannya NOPI tidak ada ya karena tidak ada kontak tidak ada perjanjian antara NOPI dan yayasan ya kita hanya anggap orang baik yang datang menyarankan ayo dan tidak ada yang bilang nanti kalau ada bagi hasil dibagi tidak ada tidak ada apa-apa dan dia mengatakan tidak ada perjanjian saja dan karena tidak ada perjanjian otomatis tujuan itu semata-mata bukan hanya untuk membuat mata yang buta menjadi terang tidak melihat kembali karena itu tidak mungkin terjadi nah kalaupun dibenarkan apabila Agus menggunakan untuk kepentingan Agus dan keluarga karena itu adalah sumbangan bukan sumbangan ini buat mata Agus sampai nyala kemudian tidak boleh dipakai dikasih ke ibunya untuk makan tidak boleh sewa rumah atau tidak boleh rumah tidak ada larangan seperti itu dan perlu diketahui bahwa itu uang belum digunakan untuk apa-apa itu uang 1,3 miliar sudah di NOPI dan yayasannya jadi saya tidak bisa berdebat lagi kecuali uang masih di kita bolehlah kalian negatif sama kita harusnya kan negatif sama yang punya yang menguasai barang gitu kenapa? diambil padahal kalian tidak punya legal setiap maupun kapasitas untuk menguasai uang itu kemudian sudah tahu dirilah sudah ribut sudah saling sudah dilaporkan yang tidak akan ada layak lagi untuk menjadi ibu angkat dan tidak usah lagi pura-pura baik-baik kami akan memperhatikan kami baik sama Agus Agus nanti begini-begini itu menurut saya itu hanya komoplasi saja dan merupakan produk pencitraan mau terkesan baik seolah-olah kita yang jahat mereka yang tidak baik padahal sebenarnya dampak daripada semua ini adalah Agus yang hanya tidak hanya buta mata tapi sakit patinya sakit peruhannya sakit fisikis yang mana makin diharjar harusnya datangi Agus lindungi dia tutupin aibnya karena bagaimanapun awal proses ini adalah bukan saling membuka membuka aib tapi adalah untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan Agus dalam finansial kalau sahabat Agus yang minta donasi ya tidak ada masalah namanya juga manusia ini juga makhluk peminta-minta kepada Tuhan anggap saja juga saya minta kematuhan melalui rezeki rahmat Tuhan bagi-bagi orang-orang yang memiliki jiwa kasih jiwa pengasih dan datanglah ke Agus yang selalu mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menyumbang dan tidak putus-putusnya doa dan syukur kita panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Agus dan keluarga tanpa ada kalian tidak dapat apanya dan terima kasih kepada negara yang memberi fasilitas BPJS dan apabila memang tidak masih bisa digunakan anggaran akan digunakan inilah tahap yang kita lakukan dengan melakukan suatu laporan kita anggap itu dikuat negara ini maupun kapasitas daripada yang disana untuk menguasai dan itu hanya memperburuk keadaan dengan cara-cara yang melanggar hubung bang artinya ini untuk mempertegas saja ya gak ada gitu ya bang perjanjian tertulis lah kesepakatan rugis atau Agus Agus dengan teknologi gak ada bilang ayo bantu Agus gak ada ini murni dikasih nomor rekening silahkan jangan lagi ini diburu-buru menyumbang untuk pengobatan gak mungkin tahapan operasi itu ada tahapnya ada aturannya tidak langsung pindah masuk langsung operasi besok butuh waktu uang itu masih ada 1,3 miliar di Agus juga masih ada sebagian belumnya masuk lagi dan belum digunakan belum dibagi-bagi warisan jangan dinarasikan seperti harta warisan jelek seperti itu tolonglah itu sangat merusak saya terganggu gitu akhirnya orang yang berantem hujan kami itu yang tidak tahu apa-apa ya termasuk ada satu kakek-kakek yang jadi calon bupati di Kolaka itu dia malah mengejek-ngejek gitu ya mengejek-ngejek seolah-olah harusnya terpengaruh gitu padahal ini gak ada masalah kita hanya membela orang buta yang jangan dihina adalah korban daripada kriminal yang dianiaya sehingga tidak bisa melihat lagi coba bayangkan kalian menjadi buta dan kepada siapa lagi tuh ada John ya John and John ya lu dari awal mau masuk berita ini jangan nyenggol-nyenggol gue tapi gue lihat dia udah sadar terima kasih John ya lu seperti itu gue hormat lu sayang dan lu mencegah orang yaudah begitu dong jangan lu sindir-sindir pengecara pemela kaum lemah ya memang pemela kaum lemah lu aja kalau lemah juga gue bela kok apalagi lu adalah aktifis pembela juga kaum yang lemah jadi jangan saling melemahkan sekarang nah mungkin John Pak Kamarudin dan beberapa orang dan saya ingatkan lagi sama pengecara-pengecara yang mungkin dulu di tim tim apa namanya Bina baik yang Berapa Jilan maupun yang Sakat Tata maupun yang lain kalian ya sudah jadi pengecara-pengecara hebat jangan lagi kalian ribut atau melawan nyindir-nyindir karena pengen masuk TV kalau kalian memasuk TV sini gabung kita bela orang buta beneran sekalian jangan lagi membela atau menghujat orang buta ya kasihan nanti kalian begitu kalian kalah nanti kalian jadi pengecara yang merayap lagi jadi malu gitu jadi tidak punya arah tidak punya integritas dan kredibilitas diragukan ya jangan berpikir nyenggol parat masuk TV tapi nyenggol orang buta masuk neraka bang bang kabarnya Senin nanti Teknopi mau presscon nih bang mau di presscon mau di dunia di surga dimana aja kita gak peduli yang penting kita sudah laporkan silahkan berproses hukum aku gak ada hubungan dengan NOPI ataupun dengan jelasan NOPI urusan mereka adalah dengan hubung Agus yang membuat laporan Agus yang menguasakan ke kita Agus yang membuat diampur sendiri laporannya dan Agus yang merasa kerugian dari dampak buli dan dampak opini yang dibentuk yang kita anggap sengaja merusak dan menghancurkan nama baik hormatan daripada Agus dan keluarga bang lagi rame nih netizen memperhatikan HP milik istri dari Pak Agus yang HPnya tuh kabarnya Samsung S23 iya menurut abang gimana kabarnya kan itu HPnya mahal aduh namanya juga orang susah saya rasa kalau ada yang ngasih Agus mata normal kembali itu paling mahal kalau Agus itu harus dikasih HP Samsung yang paling mahal paling canggih yang kayak putri punya Samsung yang bisa nanti dia belajar untuk melihat melalui penggunaan handphone bahkan bisa menulis melalui dengan impra sinar atau apa itu yang jelas gak usah dipersoalkan kalau perlu beli HP yang paling mahal yang bisa mewakili mata untuk melihat bisa menghibur Agus hari-hari ya jadi jangan khawatir jangan dikepo-kepoin kalau perlu ada HP yang 1 miliar beli aja yang 1 miliar selama bisa membantu abang kalau gak salah kemarin abang ketemu advokat Tony yang dijelasin sikap teknologi mungkin bisa diceritain juga bang suka seperti apa tanggapan dari mulia Tony saya gak tau saya gak tau waktu abang ketemu waktu abang ketemu sama pengacara Tony aku hanya di aja podcast yang jelasin katanya kok pendidikan masyarakat kok masih saja membully Agus saya bilang itu buzzer semua itu direkasih oleh orang-orang yang takut para tiktoker dibayar 100-100 ribu tiktoker tiktoker bodoh ini dikasih 500-100 ribu supaya serang parhat jadi ejeklah saya teman-teman mereka mereka yang para tiktoker nah kemudian para buzzer-buzzernya yang 20-30 siapa yang memuji parhat abas dibully akun-akun yang gak jelas itu hidup semua hanya untuk membelah ya biasalah gitu pokoknya kita cek lagi cek latar belakang mereka siapa kenapa berhenti bekerja biasanya orang kaya mendonasikan kalau orang yang tidak kaya kemudian jadi sukarelawan hanya untuk meminta-minta aja saya gak tau jadi nanti sampai kapan tiasuan atau yayasan ini ada wujudnya atau hanya yayasan aplikasi yang tidak jelas bentuknya kemana dicari dimana karena saya pusing juga semua wartawan nanya alamatnya dimana saya gak tau alamatnya saya gak tau surat kita nyampe atau tidak nyampe yang penting kita sudah membuat somasi jadi untuk hal yang tidak jelas ya siap-siap aja mereka pasti ketakutan apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan dan audit gak usah kalau sekarang saya siap audit mana sini audit mana udah tau kan alamat para tapas eh wartawan kasih alamat dia sini ketemu kita audit jangan ngomong dari jauh tapi tidak berani untuk menyerahkan bukti-buktinya bang soal petisi kembalikan donasi uang Pak Agus yang sudah ramai tidak ada kaitan petisi itu kan namanya juga orang yang simpati sama mereka yang belum mengerti nah tapi kan kalau orang sudah mengerti bahwa beda antara rekening donasi yayasan beda Agus sama sekali tidak menggunakan uang 1,4 miliar itu dari yayasan itu menurutnya dari nomor rekening Agus dimana maju kalau orang sudah sudah di sedekah ya kayak orang pengenis kita kasih cuma ini sebukit banyak kan ya nantilah tapi kan Agus takut-takutin nanti kita ungkap di penyidikan bagaimana rahasia dia menakut-takutin dan mengancam si Agus kenapa? kenapa? kenapa yang ancaman terhadap agus kenapa yang ancam? tadi kata oh iya no pill yang ancam eh ayo cepat mutasi kalau nggak laporin ke dinas sosial nah aku piralkan ini-ini-ini orang semua nanya aku nanti aku malunya banyak deh nah ini ketakutan lah si Agus bang update kondisi Pak Agus seperti apa bang sekarang? membunuh diri kemarin dan gimana? kalau saya bilang Agus membunuh diri langsung dampak daripada penggiringan opini ini membuat Agus akan di dibully akan disiram air panas lagi sekeluarga itu yang membuat kita perlu membuat laporan kepolis kalau tidak bahaya kalau Agus tiba-tiba bukan hanya Agus yang buta keluarga lainnya dan mereka juga membuat petisi agar yang membutakan Agus dikeluarkan dari penjara wah itu kurang ajar itu namanya kurang ajar ya aku yang bilang kurang ajar kalau kalian buat begitu kalian adalah penjahat yang sebenarnya bukannya orang sakit dilindungi disayangi diobati ini malah mau dibully ya hmm itu hajar bang terakhir pesan untuk teknologi buat ya apa yang kau tanah mitra yang kok ketik audit 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 tanpa edit untuk meditian meditian ini ada yang manusia ada yang setan ada yang apa hoax pokoknya pesan buat kalian salam hajar salam pukul para tabas pemilik kaum lemah dan hukum jamin rakyat untuk Agus bagus walaupun lo gak melihat tapi orang memandang dan melihat walaupun tangan lo tidak meminta ribuan jutaan tangan akan membantu jangan pernah takut mati tidak ada orang buta mati karena kelaparan karena orang buta itu dimuliakan walaupun tidak bisa melihat matahari semua hati-hati baik akan membantu mengantar ke tempat kamu makmur dan sejahtera para tabas betul gak? betul